Polres Purbalingga berhasil mengungkap sejumlah kasus saat dikelar kegiatan kepolisian yang dioptimalkan dalam rangka cipta kondisi menjelang Pilkada 2024. Selama sepekan pelaksanaan kegiatan, petugas berhasil mengungkap kasus miras, judi, narkoba, dan premanisme. Kapolres Purbalingga AKBP Roshid Hartanto menyampaikan bahwa pihak kepolisian telah melaksanakan kegiatan cipta kondisi yang dilakukan selama seminggu. Dengan sasaran tindak pidana yang termasuk dalam penyakit masyarakat, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka cipta kondisi untuk mewujudkan Pilkada 2024 yang aman, damai, dan kondusif. Dalam pelaksanaan kegiatan berhasil mengungkap sejumlah kasus dimulai dari penjualan miras ilegal, premanisme, judi, dan narkoba. Dari kasus tersebut diamankan 5 orang yang terlibat. Dari pengungkapan kasus tersebut diamankan minuman keras, berbagai jenis sebanyak 213 botol, 67 liter tuak, dan 2 liter tuak. Sedangkan kasus premanisme dilakukan penindakan terhadap 33 orang. Kepada mereka diberikan langkah pembinaan dengan membuat surat pernyataan. Sementara untuk kasus penyalahgunaan narkotika, ada 1 orang tersangka yang diamankan berinisial PRW, 39 tahun. Warga Kabupaten Banjarnegara dengan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1,26 gram. Sedangkan kasus perjudian diamankan 2 orang, dengan barang bukti berupa kartu ceki dan uang puluhan ribu rupiah. Untuk kasus perjudian pelaku dikenakan pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Sedangkan kasus penyalahgunaan narkotika pelaku dikenakan Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan ancaman paling lama 20 tahun penjara. Untuk kasus penjualan miras ilegal pelaku dikenakan tindak pidana ringan. Sedangkan prosesnya melalui sidang di pengadilan negeri Purbalingga. Dari Kodim, dari Basarnas, dari BD wilayah kebunungan. Kita memaparkan tangkapan satu minggu untuk penyakit masyarakat. Jadi ini sudah menindahlanjuti arahan dari Bapak Kapolda melalui Bapak Al-Op, Polda Jateng untuk meningkatkan kegiatan pengungkapan dalam langkah cipta kondisi untuk mewujudkan biaya keadaan yang aman, damai, dan kurusin. Sehingga dirasa perlu untuk mengambil langkah-langkah untuk mengungkap penyakit masyarakat yang ada di masyarakat. Sehingga pada hari ini, Purbalingga tidak memaparkan hasil pengungkapan satu minggu kita terkait dengan beberapa kasus yang menjadi atensi. Ada pun kasus-kasus yang dipaparkan di sini, yaitu terkait dengan pengungkapan masalah penjualan minuman kelas ilegal, kemudian masalah premanisme, judi, dan narkoba. Dengan jumlah pelaku saat ini yang kita amankan ada 5 orang, pelaku judi ada 2 orang, pelaku untuk penjualan minuman ilegal itu 2, dan pelaku narkoba.